sehat ya emang bener dianggap sebagai mamanya Lesti Kejauhan di langsung lo to the point lo soalnya banyak banget yang merasa paling deket merasa paling deket gitu atau mama ini salah satunya orang kayaknya yang 1x24 jam ada yang tiba-tiba ada orang-orang sebenernya gini ya kalau aku sebenernya kalau mamanya Lesti tuh lo salah sama gue sama Nasar, sama Dewi Persik yang hari-hari banyak kerjanya kalau kita berdua kan gak pernah diwawancarain oh gitu kalau gitu gue wawancarain gimana Lene bukan, kalau Teis kan memang salah satu pada saat Lesti belum jadi apa-apa sekarang sudah menjadi bintang juga memang Teis yang melahirkan ibaratnya gitu kalau gini dulu tuh emang waktu mereka ini kebetulan aku lagi jadi juri di DA gitu mama yang melahirkan melahirkan dari kebon ya dan memang yang ngeklik pada saat BS1 tuh Lesti terus DA2 Iki Ido yang ngeklik secara hati ya memang kan ada banyak tuh anak-anak tapi kalau Lesti tuh kenapa ngeklik karena aku ngerasanya gini ini anak masih kecil banget dari Cianjur ujung berung ya kan ma berliannya ini anak kecil banget gitu banget sih ma dari ujung berung beli berlian di Dewi Persik ya lu ngeklik terus ya oh dia jualan Dewi jualan berlian sekarang maafin calon istri aku ya maafin pantasan kaya banget ya makanya aku mau ya kaya mamah kan berlian orang oke terus dari jauh Cianjur maksudnya masih kecil orang tuanya juga bukan orang tua yang apa namanya sudah berpengalaman di Jakarta jadi memang perlu banyak bimbingan aku tuh suka inget diri aku sendiri karena mamah kan dulu apa namanya merantau gitu 12 tahun gue tuh merantau ke Bandung loh dikasih duit 60 ribu harus cukup untuk 1 bulan jadi merasa ada 1 kedekatan ikatan emosional karena sama-sama ya kurang lebih ya tapi kita mau selihat dulu buat sobat ambil di rumah ini kedekatan antara mamah Isdalia dengan seorang Lesti Kijol apa yang mau ditanya apa sebagai orang yang menelurkan Lesti ada gak sih penyatamu yang mau apa yang mau ditanya sebagai orang sekarang gini aku tuh ya kaya ngeliat tokso-tokso semua gitu kayaknya nanyanya Lesti kaya kita gak usah ikut campur urusan orang jadi mamah ini bukan salah satu orang yang mengaku dekat dengan Dede yang justru malah ya mamah iya padahal dekat ya kita apa kita apa kita jangan ikut campur apa tuh bagus tuh iya maksudnya gini yaudah kalau gitu kita bahas Karen Bilano aja menurut ya gini maksudnya gini loh gini gini itu kan area privacy nya mereka ini area rumah tangga memang Dede melaporkan suaminya gitu tapi kan kita gak tau nih apa yang terjadi kita dengerin dulu aja sabar sampai mereka sampai mereka menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi karena kan memang ranahnya sudah ke ranah hukum gitu kan jadi gak usah berspekulasi semua orang kayaknya oh ngasih posting di sosial media nah begini ini ono ini ono akhirnya jadi makin liar ya kan itu juga kita berharap semoga tidak ada asumsi spekulasi segala macam kemudian postingan yang bisa menyudutkan salah satu pihak ya